Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat menjadi salah satu rujukan penanganan COVID-19 bagi pasien terkonfirmasi positif bergecala ringan hingga berat sejak 23 Maret 2020. Pengalih fungsi yang tersebut berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai upaya mitigasi risiko jangka panjang imbas pandemi COVID-19. Hal tersebut terwujud berkat kolaborasi Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, BNPB, Kepolisian Republik Indonesia, hingga Tentara Nasional Indonesia. Sebagai Rumah Sakit Darurat, Wisma Atlet dilengkapi dengan berbagai sarana-prasarana penunjang kesehatan seperti instalasi gawat darurat, intensive care unit, ruang negative pressure, hingga ruang rawat inapasian yang mampu menampung 7.894 orang yang dapat disesuaikan jika terjadi lonjakan pasien. Para tenaga medis yang tergabung di dalam tim selalu siaga membantu perkembangan kesehatan pasien. Risiko terbapar hingga burnout kerap kali mengintai, namun hal tersebut tidak menurutkan tekad mereka dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Pantang pulang sebelum corona tumbang, menjadi tagline yang terus digaungkan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sulit dikendalikan. Hingga saat ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet telah merawat pasien lebih dari 121 ribuan orang terkonfirmasi positif. Wisma Atlet ini tetap siaga. Dia bisa menangani apabila terjadi lonjakan. Namun itu kita tidak berharap sama sekali untuk terjadi lonjakan seperti itu. Namun kita tetap siaga. Dan kami, saya melihat situasi ruangan-ruangan tadi, tempat penyimpanan obat, kemudian para nakes, mereka semuanya dalam kondisi sehat. Kemudian mereka tetap semangat. Itu yang terpenting. Mereka tetap semangat, mereka tetap rela membantu dan menangani pasien-pasien COVID-19 yang ada di Jakarta khususnya. Tapi Wisma Atlet ini juga siap untuk menerima pasien-pasien dari tempat lain. Jika itu memang diperlukan. Atas besarnya kontribusi Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, DAI TV memberikan apresiasi dan penghargaan agar RSDC Kemayoran tak berhenti berjuang di tengah pandemi. Mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas apresiasi yang diberikan kepada kami dari DAI TV. Suatu penghargaan yang luar biasa bagi kami. Karena kinerja dari para tenaga kesehatan, teman-teman yang non-kesehatan yang ada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini, mereka telah berjuang tanpa lelah, tanpa pamrih untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para penyintas COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini. Dalam hal yang baik ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada DAI TV. Semoga DAI TV ini akan memberikan informasi yang sangat baik kepada masyarakat, membangun bersama untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih.